selamat menikmati Nasi Daria yang namanya Grup Kasidah ya, kok bisa sampai ke Jerman? Masih ngintai-ngintai gitu 47 tahun Nasi Daria berkarya Grup Kasidah asal Semarang, Jawa Tengah ini gak berhenti membuat publik terpana Mulai dari syiar Islam hingga esok penting seperti keadilan dan perdamaian mereka lantunkan Nasi Daria seolah gak pernah kehilangan magis Sejak dibentuk HM Zain pada 1975 dan bertahan hingga kini Nasi Daria selalu punya cara agar musik mereka gak habis Inilah people Daku Abadi, Nasi Daria Daku Abadi, Nasi Daria Ditawarin Pak HM Zain untuk ke Nasi Daria gabung itu di ngaji Tuhan Pak Zain itu ngajar ngaji di masjid saya Ini Gunung Padi Nah terus itu kan ada Ada kiro'ah, ada lagu-lagu Kasidah gitu Terus saya termasuk disitu panitianya juga Lalu tuh saya itu belum Nasi Daria Namanya belum Nasi Daria? Belum, belum ada Nasi Daria Masih Rebana Rebananya namanya Al Yakin Nah sebagai beliau Bapak Adi Malzadu Saya mungkin agak bisa mungkin ya Terus dibawa ke Semarang untuk berlatih Berlatih ikut Rebana itu Terus Bapak ini mengumpulkan anak sembilan Anak sembilan itu di Beri hurufnya juga sembilan N-A-S-I-D-A-R-I-A Nasi Daria Nasid adalah nyanyian Ria gembira Jadi nyanyian yang mengembirakan orang lain Itu selalu suruh Namikin gembira orang lain Waktu itu, aku masih kecil ya Nonton juga Nasi Daria waktu itu Show di daerah saya Dan disitu MC-nya dulu Bu Hidayah Beliau Mensiarkan kalau Ingin jadi penerus Regenerasi Nasi Daria Silahkan mendapatkan diri di Jalan Kauman Mustaram 58 Semarang Nanti disana dites suaranya Akhirnya Memberanikan diri Untuk datang di Markas Nasi Daria Mendaftarkan diri Alhamdulillah Dites Diterima Sampai sekarang Inilah Akrama Pertama kali Nasi Daria Kaman Mustaram Nomor 58 Semarang Ini dulu tempat latihan Latihan nasi daria Dari tahun 1975 Sampai 1980 Sampai 1990 Tahun 1990 Baru pun masih disini Masih latihan disini Beda ini Untuk latihan Latihan sampai kayak gini Pindah ke latihan sini Ini dulu kasih Pertama Latihan Ini ada Pertama dulu Yang untuk Bapak Haji Muhammad Jain Manggil anak-anak Latihan Kebiatan apapun itu Untuk Naji Ini Lewat Kalau pagi Bangun tidur tuh Kalau Bapak Bapak Haji Muhammad Jain Terus sering Apa ya istilahnya Ngopiak-opiak itu apa ya Bangunkan Bangun Jolak-jolak subuh Habis jolak subuh Suruh ngaji Ya ada olahraganya juga sih Kalau subuh ya Kesimpang lima ya Senang-senang Sepedaan Pergihan Pencaingan Sudah di asrama ya Senang banget lah Disitu Kegiatan Kegiatan Ada ngaji Ada ngaji Tartir Piroat Ada menjahit Terus diajarkan musik Pokoknya Iya pokoknya senang lah Banyak temen disana Jadi kumpul Nasi Daria jadi legenda Karena lagu-lagu hitsnya Gak lekang oleh zaman Perdamaian Berdamaian Bom Nuklir Kota Santri Hingga tahun 2000 Adalah beberapa lagu Yang membawa nasi Daria Ke puncak ketenaran Dua diantara pencipta Lagu-lagu hits itu Adalah Suhaimi Dan Buhori Masluri Saya sudah membayangkan besok tahun 2000 Sebenarnya Dan Bu Arb件 Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini Nasi Daria tampil di sebuah acara di desa Krakahan, Berbes, Jawa Tengah Bayangin, mulai dari panggung-panggung hajatan di desa, terus konser-konser di Jakarta Hingga panggung di Eropa, semua disikat sama Nasi Daria Yuk kita lihat keseruannya Kini 36 album lahir dari Nasi Daria Empat generasi personel telah menyambung usaha seni dan dakwah HMZ Di era digital, mereka merambah platform musik Spotify Membuat kanal Youtube Dan melakukan regenerasi lewat anak-anak muda Yang tertarik pada musik kasidah Mas Wad, gimana sih caranya Nasi Daria biar tetap eksis saat ini? Salah satu strategi kita Agar tetap eksis yaitu kita ada regenerasi Jadi kita menyiapkan anak-anak muda Kita ajari dari nol Kita persiapkan mereka untuk belajar musik kasidah Sehingga pada suatu saat nanti ketika mereka dibutuhkan Untuk masuk ke Nasi Daria, mereka sudah siap Jadi ada grup di bawah Nasi Daria Itu namanya Ezura Itu sebagai wadah regenerasinya Nasi Daria itu sendiri Usianya sekisaran berapa? Usianya mulai dari SD ya Kita sudah rekrut mulai dari SD sampai SMP, SMA, dan kuliah juga ada Oke Ini latihan rutin atau buat tampil khusus? Latihan rutin Dulunya bisa gabung Ezura karena dari SD kelas 5 Itu ikut ekstra rebana Terus kan saya juga megangnya keyboard Karena guru ekstra itu Nge-lesin ngaji juga di rumahnya Terus saya diajak ke ngajinya itu Yaudah kita di-les vokal dulu pertamanya Habis les vokal baru Satu tahun les vokal kita les musik Suruh milih alatmu salah satu Kita belajar dari nol Dari kelas 6 SD Oke Boleh gak sih aku dia-dialin Caranya ini kelas itu kayak gimana? Boleh ganteng Walaupun kita alat musik Kita juga tahu sedikit-sedikit lah Oke oke Lagu apa nih yang 4? Yang 5 Gimana kalau kamu berbicara? Karena itu yang paling kamu ya Mesti semua tahu Oke Semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Yang muda-muda Teruslah berkarya ya Jangan berhenti Dan jangan menganggap bahwa Kita cukup sampai disini Kita udah bisa kok Jangan sampai seperti itu Teteplah belajar Belajar dan belajar Untuk supaya terus maju Lagu-lagunya Lagu-lagunya itu Mengenal gitu loh Tentang agama KS-nya KS-nya Memperpanjang umur Memperpanjang umur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya